Intro Untuk meningkatkan hasil panen kopi dan meningkatkan harga jualnya, sebuah paguyupan yang bernaung dalam kluster kopi Pekalongan menggelar dialog barang petani kopi di Kabupaten Pekalongan. Acara yang mengangkat tema pelatihan budidaya kopi dan penanganan pasca panen ini diselenggarakan di Komplek Objek Wisata Bengkelung Park, Kecamatan Doro. Dalam dialog barang ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan sentra penghasil kopi yang cukup menjanjikan karena mampu menunjang 10% kebutuhan ekspor kopi di Jawa Tengah. Saat musim panen, Kabupaten Pekalongan mampu menghasilkan 600 ton kopi per tahun. Namun, sangat disayangkan hasil kopi yang melimbah ini para petani lebih cenderung menjual keluar daerah seperti temanggung dan limbung dalam bentuk komoditas yang nilai jualnya tidak begitu mahal. Para petani lebih cenderung menjual dalam bentuk komoditas kopi karena lebih mempercepat proses para petani dalam mendapatkan uang hasil panen. Padahal kualitas kopi dari Kabupaten Pekalongan tidak kalah dengan kopi di daerah lain. Di Kabupaten Pekalongan sendiri, 90% para petani merupakan penghasil kopi jenis Robusta. Sisanya adalah jenis Arabica. Untuk edukasi di Desa Joros ini adalah untuk kita pendekatan ke petani kopi untuk bagaimana dia untuk membuat budidaya kopi yang taktif. Yang kedua, pengolahan pas kapanen kopi di mana biar kita edukasi dengan petani bagaimana proses kopi yang sesuai dengan standar yang jelas artinya bisa menentukan mengintang grade A, grade B, dan seterusnya. Diharapkan dengan adanya dialog bareng antar klaster kopi dan petani ini dapat membantu para petani dalam membudidayakan kopi secara maksimal dan penanganan pas kapanen yang lebih baik sehingga dapat mengangkat nama kopi dari Pekalongan lebih terkenal dan meningkatkan harga jual. Tim Liputan Ratsika TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.